Bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie menyebut ia dan Ahmad Saiku berkomitmen untuk membangun Jawa Barat dengan menggambungkan Iman Takwa dan Iptek. Ilham Habibie yakin dua kekuatan itu akan memajukan Provinsi Jawa Barat. Ip Asif punya umitmen bahwasannya dengan kita mempunyai kekuatan masing-masing, saya kadang menggambangkan ini sebagai kekuatan yang tergabung dari dua hal yang penting buat kita semua. Yaitu adalah kekuatan Iman Takwa dan Iman Takwa dan Iman Takwa dan Teknologi. Saya dulu belajar dari bapak saya, bapak saya kalau sesuatu yang mempunyai kekuatan masuk bangsa, sebenarnya harus ada di luar biasa. Kita kalau tidak Iman Tak saja, tidak ada Iman Tak, tidak ada Iman Tak. Kalau kita punya Iman Tak saja, tidak ada Iman Tak, apa yang kita kemakan, kita tidak punya rokok, jadi itu Iman Tak. Jadi dua-duanya kita tidak sekira, insya Allah apa yang kita gabungkan di sini sebagai asik itu membuat makanan. investasi kepada paranikma yang tadi saya bilang, harus kuat pintar, tapi harus juga kuat pintar. Dan di Jawa Barat ada dua-duanya, kita ini lumbung padi dengan semua orang. Kita juga lumbung pesantren, dan kita juga lumbung industri, industri atau teknologi di mana di Indonesia? Banyak sekali di Jawa Barat. Dan institusi pendidikan terkait dan hal kita kembangkan, agar ada kolaborasi agar sektor akademik dan pendidikan dengan sektor industri dan ekonomi, hal kita sangat kuat. Itu adalah kubah kita bersama, dan itu adalah insya Allah kita bangun jika kita temui sebagai umur-umur. Kita akan melanjutkan dialog, Mbak Titi ini kan akhirnya resmi mendaftar Syeku dan Ilham Habibi. Nah kalau kita lihat nih, mereka dicalonkan, diusung oleh partai PKS dan Nasdem. Kalau kita kaitkan gitu kan, dengan koalisi Indonesia maju, plus yang sebelumnya merajut bersamaan di Jakarta, kemudian pecah kongsi di Jawa Barat. Kalau dari sisi koalisi kan ini koalisi yang serupa dengan Pilpres, antara Nasdem dan PKS. Ditambah bonus dari koalisi sebelah ya, Ganjar Mahfud ada P3, lalu kemudian bergabung di Jawa Barat. Inilah yang kemudian menjadi dinamika dari pencalonan Pilkada 2024. Bagaimana kemudian di Jakarta misalnya kita semua terkejut ya, walaupun ya kalau bagi yang menekuni pemilu dan demokrasi politik kita tidak terlalu terkejut juga. PKS, Nasdem, semua satu suara mengusung Ridwan Kamil. Nah Ridwan Kamil ini kan figur yang sangat kuat di Jawa Barat. Yang kalau dalam banyak bercandaan begitu dia tidur saja dia menang di Jawa Barat. Karena memang elektabilitasnya tinggi. Lalu Ridwan Kamil dikirimlah ke Jakarta, tanda kutip. Hampir jadi calon tunggal nih. Kalau kemudian tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang Pramono Anung dan Rano Karno maju. Ditambah kalau jadi calon persorangan di Jakarta. Dan ini yang memang saya kira dinamika ini tidak perlu dihambat ya. Ini justru menjadi sesuatu yang harusnya alamiah. Untuk apa sih kemudian pengkondisian oleh elit nasional untuk kontestasi lokal yang harusnya daerah itu berhak. Mendapatkan kadar-kader terbaik yang memang bisa membangun daerah secara optimal. Nah apakah kemudian misalnya Syaiku dan Ilham Habibi ini bagian dari konsesi ya. Karena sudah dukung di Jakarta Ridwan Kamil meninggalkan Jawa Barat untuk Jakarta. Sehingga kemudian PKS bisa mendapatkan slot misalnya walaupun ada Deddy Mulyadi dan Erwan begitu. Karena kalau pertarungannya antara Ridwan Kamil, Ahmad Syaiku lalu kemudian ada Deddy Mulyadi. Wah itu akan luar biasa. Akan sangat sengit kalau Ridwan Kamil, Saiku dan kemudian Deddy Mulyadi. Ini kita belum dapat bocoran siapa calon dari PDIP. Itu kita masih tunggu ya Mbak Titi. Karena sampai pukul 23.59. Di hari pendaftaran terakhir calon kepala DR pada Pilkada 2024 ini. Nah Mbak Titi kita masih akan lanjutkan dialog tetapi kita pantau dulu bagaimana situasi terkini. Suasana tes kesehatan pasangan calon untuk maju di Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur.